Beliau itu pernah dawuh, tapi sebelum dawuh itu, beliau itu mular duluan, menangis begitu. Jadi ini perkataan beliau yang tidak ada orang, tidak ada tamu waktu itu, yang mungkin dihususkan untuk saya, mungkin begitu. Dawuhnya beliau, Cong, perjalanan kepada Allah itu, untuk datang kepada Allah itu sangat berat sekali. Beruk cik berat, dan membosankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel Arufah Oficial kali ini, kita akan mengobrol dengan salah satu alumni yang mana beliau ini datangnya setengah jauh. Kenapa saya katakan setengah jauh? Ya karena berada di tengah-tengah agak ke selatan, derang jenggawa. Kita terkenal, ibu kotanya Swiss, jenewa. Jenewa. Beliau adalah Ustaz Hussein Ali Sahbana. Dan namanya ini mirip dengan saya belakangnya saja, Ali Sahbana. Kalau saya nurutin Ali Sahbana. Langsung saja kita akan menanyakan kepada beliau dan menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Jendera? Alhamdulillah syahadu. Walaupun ini BKM diperpanjang. Diperpanjang, diperpanjang. Sebenarnya itu satu tahun cuma dikicil. Seperti langsung. Begini, kami akan bertanya-tanya salah satunya. Awal mulanya Ustaz Hussein itu perjalanannya menjadi santrinya guru kita. Kejadian Ustaz Kisa. Itu kejadiannya di mana dan bagaimana. Ustaz Kih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan guru kami, Murobmi Rukhina Kihaji Ahmad Mazakishah beserta keluarga. Yang kami hormati Kihaji Haji Taufiqur Rahman beserta keluarga. Yang kami hormati Kihaji Haji Umar Syafuddin beserta keluarga. Yang kami hormati Kihaji Haji Fadil Mazakishah beserta keluarga. Kihaji Haji Helmi beserta keluarga. Dan juga Gus Nur beserta keluarga yang kami hormati. Kami mondok di Al-Qadir itu mulai tahun 2004 Gus. Kami itu selain barukah doanya Abah sama umi saya karena kepingin jadi santrinya Kihaji Haji. Begitu karena beliau memang jamaah. Abah umi saya itu jamaah dari dalam selatan dulu. Enggih, Enggih. Mulai dari selatan. Jalap-jalatan Enggih. Berarti jamaah kuno. Enggih, jamaah kuno. Masih temannya Pak Suwiat kalau ada salah. Enggih, Enggih. Terus kemudian? Selain barukah doanya orang tua itu, itu sebenarnya karena kegalauan saya. Enggih. Karena kami tengah-tengah orang yang enggak punya. Terus kemudian lulus SMA kan enggak bisa kuliah. Begitu. Enggak bisa kuliah. Akhirnya saya riadong. Belajar tirakan jalan. Belajar tirakan jalan. Menemui seorang Kihaji, satu Kihaji yang baru kenal satu kali saya. Saya cari ke timur itu daerah Kalisan. Sampai di sana saya tinggal lima hari. Lima hari setelah SMA itu. Terus kemudian, saya itu mau melangkah kemana setelah ini. Begitu. Dari Kalisat itu, saya melihat cahaya dari barat. Melihat cahaya dari barat. Padahal, dibalik itu kan sudah, hubungan orang tua dengan Ki Mozaki itu kan sudah sebagai jamaah manakim. Sebagai santri jamaah. Semua hijau jamaah manakim. Terus kemudian, di situ saya bermimpi gini-gini. Yang gaib-gaib lah ya. Kemudian selesai di sini sama Kihaji itu. Terus kemudian saya pulang. Pulang, saya tetap masih ada saudara saya, sepupu saya, nyurus kuliah. Nyurus kuliah. Saya kuliah ke mana UNED. Masuk jurusan HI sama Bahasa Inggris. Ya, masuk HI-nya saya. Sebenarnya masuk semuanya. Tapi saya lebih cenderung ke hubungan internasional. Begitu. Anulah, kita cinta. Gita besar. Gita besar. Setelah itu, mau daftar ulang. Mbak saya itu, mau daftar ulang, mau bayar uang. Kok kelihatan orang, mahasiswa-mahasiswa itu. Maaf, Ki. Ini jorok. Iya, payudaranya kok besar-besar. Jadi gak mau. Mbak saya itu. Hanya, Mundoaiwis. Gitu. Mundoaiwis. Gitu. Agak kurang senonol. Gitu. Agak senonol. Mundoaiwis. Jadi, pilihannya katanya Darussolah. Sidogiri. Nurujadid. Padahal itu orang awam. Gitu. Terakhir, beliau itu daftar ulang kelima. Pondok kelima itu bilang, Algodiri. Nah. Setelah itu, saya ketepaan. Saya masih ngontel. Waktu itu. Ngontel ke sini, kalau Jumat Manis. Sama adik saya, Jakvar. Apa. Akademi. Stekward itu. Enggit. Enggit. Saya ngontel. Pas almarhum Pak Ali. Oh iya. Yang dulu rektor itu, mantan rektor itu, mengatakan bahwa gelombang kedua masih ada. Apa gitu. Hanya saya masuk begitu. Ke Algodiri. Terus, ketika itu setelah Samian masuk ke Algodiri, tentu kan Samian soan kepada. Enggit. Kesan pertama kali ketika bertemu Bang Seki, Samian bagaimana? Nah, yaitu. Memang cahaya yang saya ketemui, di balik cahaya kan ada orangnya. Emang gitu. Loh kok ini? Yang saya temui waktu seman itu. Oh ini berarti saya sudah pasti, bah, seharus dimunduk di sini. Dari maksit itu. Dari yang jendengari atau berjalan-jalan itu. Hasilannya Bambang Bunga. Iya. Sampai ke Kalisa. Iya. Begitu. Terus, inilah kita. Jadi, dari 2004 ke 2016 lah. Ini kan tentunya dalam rentang masa yang waktu yang lama. 12 tahun. Bahkan, samian ini dulu awal mula saya ketika mondok di Bebo. Ini pernah menjenguk saya. Saya gak tau kalau jendeng ini, santinya Bang Seki, kalau gak salah gue selmi bilang. Iya, iya. Ada yang Husein, ada yang dia bilang. Sintai Husein. Saya juga. Anu santrinimba, Bang Seki. Oh. Kan kalau gak salah, Baru Gie Guzelmi. Tinggi, masa 12 tahun ini, Fituliz Zaman. Kan banyak beberapa, ada beberapa kejadian aneh, yang tentu Ustaz Husein sendiri itu, sulit melupakan, bahkan sampai terenggang-enggang, sampai hingga akhir hayat Ustaz Husein. Salah satunya di antara kejadian atau peristiwa, cerita indahnya Ustaz Husein dengan Bang Seki, di antaranya salah satunya itu apa? Saya itu, mungkin santri yang mendapatkan nikmat lah. Santri, posisi-posisi sebagai santri, salah satu santri yang dapat barokahnya dia yang nyata. Saya oleh Pondok dipilih untuk menjadi delegasi belajar Bahasa Inggris di Pari, di Pari, kursus Bahasa Inggris di BSE di Pari. Waktu itu kan di tengah-tengah itu kami jenguk jendengkan kan begitu. Masuknya di sana itu, kalau tidak salah, tanggal 10 dengan tanggal 25 mestinya. Tanggal 20 dengan 25. Waktu itu. Kemudian suatu saat, suatu saat, saya di sana 10 bulan 18 hari. Apa? Belanja Bahasa Inggris di, di tahun yang Gigi di Pari itu. Biasanya, wakilnya Kiai yang untuk ngirim saya itu, Ustaz Sarkovuddin itu, biasanya tanggal 10. Nah gitu. Jadi uang simpanan saya, yang dari Kiai, itu habis. Kan biasanya sudah. Saya mau kekirimanan begitu. Ternyata Pak Sarkov itu, datang ke Pari, pas waktunya ambil guru tugas, Bahasa Inggris yang ditugaskan ke Algon Diri. Begitu. Tanggal 25 ini. Coba membanyakan. Tanggal 10 sampai tanggal 25, mau makan apa lah ya? Selama setengah bulan itu. Eh, setengah bulan lagi. Ya itu keanehannya saya, kenapa ada sosok, yang ngirimi saya, di situ. Ngirimi saya di Anu, di Pari itu. Yaki Muzeki. Selama 15 hari itu, tanggal 10 sampai tanggal 25 itu. Itu seakan-akan yakdotan ya? Iya. Gitu. Jadi, maaf. Jadi, saya, apa, uang itu masih ada, sisanya. Sisanya. Karena, nggak, nggak sisa sedikit pun lah. Iya. Karena kami waktu itu harus memanis keuangan, karena setelah dari Pari kami kan harus mengajar. Jadi butuh banyak buku-buku yang kami harus belian begitu. Untuk menjadi mukobala. berbandingan begitu. Terus kemudian bangunan? Di situ, ya, apa, sangon, apa, 15 hari, kemarin, dia, saya kemudian datang lah. Sikit. Ada begitu. Jadi saya dalam itu kegelisahan. Kenapa kegelisahan? Saya sama Mr. Dayat, waktu itu, saat itu, yang setelah kejadian itu, saya hanya makan mie, mie rebus, mie rebus, mie rebus. Saya minta ke Mr. Dayat itu. Karena jatah saya sudah saya habiskan dulu. Gitu. Alhamdulillah, ya Allah. Saya itu baru tahu, kalau itu Jumat manis. Itu biasanya, Jumat, Jumat manisnya itu paginya itu saya bingung. Bingung. Saya lihat di toko, di warung, oh, ternyata sekarang Jumat manis. Kalau di sana kan nggak ada, kalender di English Camp itu, di bahasa Inggris dulu di, apa, di sininya itu ada, pon, bahkan nggak ada. Nggak ada begitu. Karena umum. Umum, karena kita akan belajar bahasa Inggris. Jadi saya nyangka, ya itu Jumat paginya, malam Jumatnya itu saya dikasih sama Kiai. Padahal Jumatnya jauh. Jauh. Ini nyata. 75 kilo pada ajarannya. Yes, ini kemarin. Sekitar 80-an. Terus inilah kita, salah satunya lagi mungkin yang selain itu apa lagi? Saya, walaupun keluar dari pondok, walaupun keluar dari pondok, saya tidak merasa saya alumni. Saya tetap santrinya Kiai. Cuma pindah kamar. Hanya. Kalau dulu nggak ada yang dapingi, sekarang ada yang dapingi. Istri sayang gitu. Saya, diambil mantu orang Madura. Kan begitu. Kiai itu masih sehat beliau itu kan, istiqomah setiap tahun bulan, bulan apa, bulan, apa, Dulhijah. 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 Biasanya, Haji. Kejadian kiai nyuruh almarhum ke Abdul Halim, itu salon mati, yang, apa, tasbihnya kiai yang disuruh gebas itu, itu ada saya, itu ada saya itu. Bukan katanya itu. Itu ada saya. Karena saya, ya apa ya, ngawal kiai, karena saya sudah jadi penatu. Menutup. Terus kemudian, setelah itu, setelah itu, saya langsung mengalami, real kejadian nyata itu ya. Sonia. Jadi, waktu itu kan, ya, karena waktu itu, imamnya masih waktu itu kan, Abdul Halim masih suginya. Sempat, apa ya, sempat mengganggu sebentar lah. Sonia. Nyueng-nyueng-nyueng gitu. Sedangkan tuan rumah, dengan lapangan, itu jauh. Jarunya jauh. Ayahnya almarhum itu, wirawiri. Saya juga ikut, gitu, untuk mengandungkan. Daunnya kiai. Ya, saya rasmi. Anu apa, pokolaki ke salon. Kengut mencadinya, benar-benar, ya. Berdasarkan, lebih mazeki. Begitu. Daunnya. Jadi, keadil alim, apa-apa, melaksanakan, apa yang diberitakan kiai. Hidup langsung. Karena waktu itu, mengganggu, ketika bunyi halimah, berbeda tuh, Itu sekitar tahun berapa, ingatnya? Sekitar 2014, 2015, lah. Begitu, jadi, pada waktu itu, pengajian sempat terganggu. Terganggu, garang, garang. Terus lagi, selain itu, mungkin diantara nasihatnya, apa yang susah, sampai sekarang, ditiru oleh, samian sendiri, sebagai salah satu santrinya, yang dapat nikmat, itu, diantaranya itu apalagi, Ustaz? Nasihatnya? dari yang bisa kira diantaranya. Saya, jujur saja, begini, kan beliau itu, pernah dawuh, guru yang menyembuhkan, kamu kepada Allah itu, tidak boleh dari satu. Tidak boleh dari satu. Maka, saya menetapkan, bahwasannya, guru yang menyembuhkan, saya kepada Allah adalah, beliau, dia zaman, masyarakat, tapi kalau guru, untuk ilmu pengetahuan, monggo sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Daunya begitu. Yang sangat mengesankan, bagi saya, dan saya, saya jalani sekarang, karena, saya mau tidak mau, sebagai santrinya kan, kita sedikit demi sedikit, mengikuti jejaknya, perjuangannya, walaupun belum bisa sepenuhnya. Dengge-engge-engge. Beliau itu pernah dawuh, tapi sebelum dawuh itu, beliau itu, mular duluan. Menangis. Menangis begitu. Jadi, ini perkataan beliau, yang tidak ada orang, tidak ada tamu waktu itu. Ya mungkin dihususkan untuk saya, mungkin begitu. dawuhnya beliau, cong, perjalanan, kepada Allah itu, untuk datang kepada Allah itu, sangat berat sekali. Berat sekali. Dan membosankan. Dan membosankan. Ini edukasi. dan ini, tidak ada yang mengalem. Tidak ada yang memuji. Memuji. Tak ada. Engkau, sampai nyahin, jadi tak teman mengalem engkau. Ya gitu. Nyah lima, dia tak teman mengalem engkau saja. Pernah nyah lima duluan, kau pekun manakipan. Ada buah gitu. Gitu dia. Beliau dengan santri, dan manakip, ini seperti suami istri. Terus kemudian, hati ini saya pas, Ya Allah, kiai seperti ini. Apalagi saya kan begitu. Jadi lebih berat perjalanan itu kan, lebih berat sekali bagi saya. Karena, apa sih? Huseinan begitu. Lebih, lebih berat kemudian, lebih memusankan bagi saya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Lebih kiai. Kemudian saya matur, memberanikan diri saya. Karena kalau waktu di pondok, saya tidak pernah matur apa-apa. Kecuali kebutuhan pondok, misalnya ada urusan English game. Ataupun anak, anak santri yang tidak kerasan. Itu saya biasa matur. Selain itu tidak pernah matur saya. Sejak saya keluar dari pondok, saya, saya, memberanikan diri untuk matur. Jadi salah satunya ini. Giai, ajunan. Seperti itu. Apalagi saya. Begitu. Jadi, pesannya beliau itu, cong, petembus Atena be'en ka Allah. Mentrode, petembus Atena. Petembus Atena. Petembus Atena be'en ka Allah. Petembus Atena be'en ka Allah. InsyaAllah berlulus dalam perjalanan yang berat dan membosankan ini. Begitu. Karena memang orang-orang yang berjalan kepada dat Allah itu rata-rata saya telusuri itu memang ya dengan tangisan. Ege. Membosankan ini memang benar itu katanya gak ada yang menguji kan begitu. Terus, kemudian saya coba memenuhi apa ya. Menelaah. Iya. Karena jujur saya, Gus. Apa ya? Mungkin agak bedalah dengan mindset dengan teman-teman satri selecting saya lah. Saya itu tidak melihat kiai yang sekarang. Karena juga saya akan menjalani seperti itu. Saya pengen melihat kiai yang dulu. Yang masih berjuang, yang masih muda. Begitu. Kalau sekarang kan sudah sukses semuanya. Kan sudah sukses. Semua diatur keluarga dalam kan begitu. Saya itu berpikir gimana cara. Sampai, maaf gak bunten. Saya sampai izin ke kiai. Bukan saya ke, apa, apa, uzlah ke Gua Pecudan. Itu bukan karena saya ingin sakti. Tidak. Tidak. Saya pernah izin ke kiai. Riaduh di Gua Pecudan selama sekitar 45 hari waktu itu. Saya tidak ada lagi ingin apa, ngikuti ngelampahi apa yang pernah dilampahkan kiai. Terus kemudian apa yang dipinta. Kemudian kiai bilang apa ke saya. Buan cita-minta apa, cuan ini saja. Jangan minta apa-apa. Kamu jangan minta apa-apa. Apa? Ngi yai. Kun setong si peta. Riaduh di Allah. Walaupun ketika saya di sana, banyak tamu-tamu alumni Gua Pecudan itu yang jadi, maaf ya, jadi dukun, jadi paranormal. Jadi ini, jadi ini. Semuanya itu. Oh ini ternyata caranya kiai. Caranya kiai begini, caranya kiai gitu. Medan-nya berat di Gua Pecudan. Apalagi dulu. Kalau sekarang kan sudah agak pariwisata kan begitu. Jadikan destinasi wisata. Iya, destinasi wisata. Jadi, disitulah kami kiai itu, anggap ya. Ya, maaf, kalau saya membenarkan, sakti mendera guna bukan karena kun faya kun, Gus. Ada proses perjuangannya, proses begini-begininya. Begitu. Memang kan orang itu kan ada yang Fadha Ilul Makan, Fadha Ilul Zaman, dan Fadha Ilul Akyan. Keutamaan masa, keutamaan waktu, dan keutamaan orangnya. Tinggi. Bismillah-nya saya dan Samian sama dengan bismillah-nya Bami Zaki. Tinggi. Tapi kenapa? Hasilnya berbeda. Berbeda. Itu yang menjadi titik dan tolak ukurnya seorang hantar. Terus kemudian lagi, di antara pesan yang sampai Ustaz Hussein ingat sampai sekarang, yang mungkin akan dijadikan motivasi untuk hidup sampai sekarang terngiang-ngiang. Yang mengesankan, di antaranya salah satunya lagi apa itu, Ustaz? Ya, maaf ya. Saya di luar, Gus. Saya besar ini. Nama Hussein dikenal di luar itu. Di halayak umum. Di halayak umum. Itu barokahnya Pondok dan barokahnya Kiai. Karena ada dawah begini. Ben ngebulah ongku ke Pondok. Apa, kemampaman organisasi. Ben ngebulah ongku ke organisasi. Ben ngebulah ongku ke Kiai. Ya, ke Kiai ke Kiai. Pongkuan ben ngebulah. Jogung ngegung. Maka suatu saat. Pondok kebeen. Kurenebeen atau organisasi akan memuliakan kamu. Makanya, maaf gak putih, Gus. Saya tak nol makan nol ini, Gus. Saya walaupun ngemami di mana-mana, saya tetap niat ngewaituk mengabdi kepada Abu Yagiyah zaman. Masa kisah. Walaupun mengabdi. Bukan hanya kecukunya. Dengan cara lain begitu. Walaupun ke putranya, kecukunya, dan sebagainya. Dan ini lagi, Ustaz. Yang terakhir, Ustaz. Pesan-pesan untuk para imam manakib dan jamaah manakib. Wabil khusus kepada santri dan jamaah. Harapan, Ustaz, Ustaz, ke depan bagaimana? Alhamdulillah, bagi saya, Al-Qadiri itu adalah mercusuar. Mercusuar bagi saya. Jok mungkun yang ke tengah taswek, mau berdengarcusuar kayak pangki. Itu pantunya saya yang begitu. Itu mercusuarnya imam manakib, mercusuarnya santri, mercusuarnya agar besar. Al-Qadiri, saya kira. Jadi, bagi saya, kalau kepada para suhu-suhu, para senior-senior saya, ngebutan guys. Tapi kalau seleting sama saya, atau adik-adik saya, satu, sering-sering ngecas ke pondok lah. Nyeterek lah ke pondok. Biar anak-anak, kalau terapkan bahaya. Biar, biar, biar apa namanya, biar supaya barokah pondok itu terus mengalir ke diri kita dan keluarga kita dan sekitar kita. Alhamdulillah, para pemirsa, para youtuber, jangan lupa dukung channel Arufah Official, like, komen, share, dan subscribe. Maaf, para beliau itu yang sangat luar biasa. Saya menggarisbawahi. Saya teringat katanya Imam Ghazali yang disampaikan oleh ayah saya. Manro'ah fil bidaya soro siddikon. Manro'ah fil nihayah soro siddikon. Siapa orang yang melihatku dari awal? Maka dia termasuk orang yang jujur. Karena melihat dirinya dalam keadaan berjuang, menangis darah, tertatih, terperlu, sampai dia sukses. Dia termasuk orang yang jujur. Tapi kalau dia melihat dalam keadaan akhirat, istilahnya dia hanya ketika melihat suksesnya, maka dia termasuk orang yang kafir zindik. Itu pemamparan beliau sangat super luar biasa, mengajarkan bahwa jangan pernah engkau meniadakan guru di hidupmu, nanti engkau akan ditiadakan oleh gurumu dalam hidupmu. Seorang murid, kata Imam Mabduba bin Ali Al-Haddad, seorang murid tidak akan pernah, seorang guru tidak akan pernah khawatir ditinggalkan oleh muridnya. Tapi ingat, tapi ingat, seorang guru akan lebih khawatir bagaimana nasib murid yang meninggalkan gurunya. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kuran-kuran menunggu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.